Oke, kembali lagi nih, di belakang layarnya seru nih. Background, background. Oke, tapi kita langsung ke Mas Tauhid, kalau melihat dari sisi Kementerian Pertahanan, anggarannya cukup besar, walaupun nantinya juga bagaimana profile dari KemenQ dan juga DPR gitu ya. Sejauh ini memang seperti itu ya? Ya, kalau kita lihat dalam 5-10 tahun terakhir, memang anggaran pertahanan itu paling besar ya dibanding kementerian lain. Baru kemudian kepolisian dan juga pekerjaan umum, strukturnya nggak berubah. Jadi, meskipun katakanlah visi-misi seorang Presiden untuk ekonomi, struktur anggaran itu stabil seperti itu ya, kalau kita bedah APBN, begitu. Jadi, karena itu dalam struktur ekonomi ya, fondasi pertahanan keamanan menjadi satu yang kuat, jadi pengaruhnya besar. Nah, problemnya adalah apakah memang anggaran pertahanan yang besar itu pengaruh ekonomi? Nah, banyak studi memang kalau kita lihat kepada fungsi, ya fungsi ekonomi maupun prenum yang ternyata pengaruh ke pertumbuhan ekonomi begitu. Nah, ini yang kemudian... Bukan dari anggaran pertahanan itu? Bukan, bukan. Bukan anggaran pertahanan. Dia menjadi prasarat begitu ya. Kalau kita lihat bedah APBN 2024 yang saya amati, lebih kecil ya, sekitar 135 triliun. Sebelumnya sekitar 140. Nah, saya membaca tadi bahwa itu baru rencana. Kemungkinan bisa saja itu tidak diterapkan tahun depan. Artinya kalau ada tambahan 135 triliun, tambahan 60 triliun, nggak mungkin begitu. Karena saya kira ini... Misalnya ini pinjaman luar negeri? Ya, bisa sangat mungkin. Pinjaman dalam negeri atau pembelian melalui pembelian obligasi negara. Rakyat yang bayar begitu ya. Nah, saya lihat mungkin ini baru kesepakatan awal dan bisa multi-years begitu ya. Tapi ada risiko ketika dia katakanlah pinjaman luar negeri, ada risiko nilai tukar, kemudian objek daripada bunganya jelas, kemudian ada risiko fluktuasi dari suku bunga sendiri. Nah, itu yang harus diwaspadi bahwa suatu saat bunganya harus dibayar oleh rakyat. Tapi bisa nggak dialokasikan juga untuk mungkin kebutuhan yang urgenis? Sangat mungkin, sangat mungkin. Nanti kan harus dilihat ya ketika situasi bahwa ekonomi kita mendadak ya, turun misalnya terjadi perlambatan, maka anggaran-anggaran non-militer itu juga bisa ditingkatkan begitu ya. Apakah misalnya untuk bantuan subsidi energi, atau subsidi bantuan sosial, atau untuk infrastrukturnya. Tergantung nanti prioritas di satu pemerintahan. Tahun ini stepnya 1, 2, 3, 4. Ya bisa saja kalau misalnya untuk program nanti Pak Prabowo untuk susu bayi itu besar. Itu bag sense nggak sih? Yang mana? Ya ya, karena konteksnya sekarang kan ada Bang Ciko, ada Bang Daniel. Nah otomatis kan tadi Bang Ciko mengatakan, bukankah juga Pak Prabowo juga punya program-program yang menyerap anggaran juga? Kalau sebesar itu saya kira nggak realistis. Itu harus dikurangi targetnya, jumlahnya, dan sebagainya. Ya ketersediaan anggaran kita tidak sebesar itu. Makanya ketika semua prioritas, begitu untuk pertahanan, untuk pendidikan melalui subay dan sebagainya, berjalan dalam satu waktu yang sama, maka beban fiskal kita menjadi kurang. Nah itu yang kemudian jangan sampai karena semua ingin jalan, utang kita yang tambah besar ya. Ada utangnya sebesar. Nah utang kita kan targetnya ya di banyak visi-misi itu sampai 2029 kembali lagi ke posisi 30% PDB ya. 2029 ya? Ya, 2029. Sekarang ini ke 38. Jadi kalau misalnya semua ingin jalan, utangnya nggak tercapai. Ini resikonya seperti itu, meskipun nanti ada upaya peningkatan penerimaan negara atau pajak. Itu ada hal yang harus dipertimbangkan ketika katakanlah ingin menambah belanja negara. Meskipun tujuannya semuanya baik. Oke. Bang Anin, ke Anda Bang Anin. Jadi kalau misalnya mau buat ini, buat itu, pakai uang semua ini, nggak masuk di akal Bang Anin. Mas Arief, yang perlu dipahami adalah pertahanan itu adalah rumah misalnya dia fondasi. Anda bayangkan kalau fondasi itu robo, maka semuanya akan robo. Maksudnya apa? Jadi ketika misalnya keamanan pertahanan kita bobol, maka semua kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sebagainya itu jadi robo. Dan kita akan kehilangan opportunity yang sangat banyak. Itulah kenapa. Ini sangat penting. Tadi disebutkan oleh Mas Tohir, bahasannya tren anggaran, pertahanan, kepolisian, dia konsisten pada anggaran di puncak misalnya kalau diurut. Kenapa begitu? Memang karena pertahanan kita ini fondasi dasar yang harus dikuatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mas Arief yang perlu dipahami adalah ini geopolitik dan geostrategis kita sedang tidak baik-baik saja. Misalnya tadi Mas Ciko minta saya menjelaskan terkait dengan ini. Sebutlah saya ingin menyebutnya misalnya ini ada konstelasi yang sangat tinggi antara China dan Amerika. Dan itu sangat mengganggu wilayah kita. Kenapa? Saling tarik-menarik antara kedua negara ini itu melibatkan proksi-proksi di banyak negara. Tambah lagi misalnya tingkat dinamika di regional juga sangat tinggi. Dan semuanya tidak bisa ada yang menduga misalnya antara misalnya kejadian antara Rusia dan Ukraina. Dan itu baru kita sadari ketika terjadi. Oleh sebab itulah makanya penting kita tetap bersiap, siaga, bersiap, siaga untuk memastikan tembok kita kuat. Cukup kuat, fondasi dasar kita cukup kuat. Sehingga kegiatan ekonomi itu sepenuhnya bisa dilakukan dengan baik. Kegiatan pendidikan itu bisa dilakukan dengan baik. Kemudian yang ketiga juga adalah itu tadi. Ini adalah alokasi dan anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Pertahanan. Diputuskan oleh, bersama oleh Kementerian Keuangan, Bapak Enas, Presiden, dan sebagainya. Bukan keputusan dan kepentingan pribadi. Pak Prabowo banyak di kepala yang berpikir di sini. Kira-kira begitu. Mas Siko, ini kalau fondasinya nggak kuat, nanti kayak rumah. Bahkan kalau pertahanan jebol, ekonominya juga berpengaruh pasti ya. With all due respect to sahabat saya Daniel, tadi jawabannya juga masih di tataran permukaan. Suatu hal yang ketika dia bilang ada ketegangan antara Cina dan Amerika dan lain-lain. Rusia dan China dan lain-lain. Ini semuanya bisa dibaca di berita. Sedangkan untuk sesuatu mempertanggungjawabkan anggaran yang sekian tinggi, saya rasa harus penjelasannya lebih komprehensif lagi. Mungkin tempat ini bukan tempatnya, tapi saya berharap KMHAN dan pemerintah bisa menjelaskan apa urgensinya untuk berhutang lagi sampai total hutangnya hampir Rp400 triliun. Yang kedua tadi, kembali lagi saya harus kembali soal prioritas negara ini. Ada 171 kecamatan kita nggak punya puskesmas, nggak ada nakes. Bayangin nggak? Dan itu anggaran diperlukan nggak sampai kok segitu. Ini kenapa tidak menjadi prioritas. Jadi ancaman-ancaman yang lebih nyata, tadi argumentasi saya adalah yang lebih nyata adalah ancaman di dalam negeri soal kemiskinan, peberodohan, dan lain-lain. Nah, ini yang harus tetap diperhatikan. Maksudnya sense ya mungkin ya? Ya, sense of. Sebenarnya kalau kita mau bilang krisis terlalu jauh. We have a crisis or not, itu kan bisa diperdebatkan. Tapi saya rasa kita punya krisis. Bang Anin, bisa Anda menjawab ini Bang Anin? Sensenya Bang Anin, sense. Kita tidak lagi membahas soal tupoksi, alutsista, dan lain sebagainya. Sense. Sorry, kalau boleh saya lanjutkan sebentar. Sebentar, Om Daniel. Sebentar, Bu. Jadi intinya gini, Pak Prabowo ini kan bukan sekedar Kemhan. Dia juga seorang capres. Dia perlu mempertontonkan sebuah wisdom. Kebijaksanaan dirinya. Nah, ini yang harus kita lihat. Apalagi dia punya program-program lain selain dia sebagai Kemhan, kalau dia terpilih kan. Oke, Bang Anin silahkan Bang Anin. Singkat. Ya, ini tadi saya sebutkan. Ketika ini sudah diputuskan anggaran, berarti sense-nya itu melingkupi semua pihak. Baik itu Kementerian Keuangan, baik itu DPR yang di sana ada PDW Perjuangan, baik itu Presiden, semuanya dapat sense-nya. Sense-nya apa? Ada sense yang harus dipastikan kita selamat, kita mampu bertahan dari kondisi geopolitik dan geostrategis. Sehingga kegiatan ekonomi kita itu bisa berjalan dengan baik. Puskesmas-puskesmas kita bisa dibangun tanpa ada gangguan-gangguan di masa depan. Program makan gratis untuk anak sekolah dan susu untuk ibu hamil itu bisa berlangsung dengan baik dan sepanjang waktu tanpa ada gangguan. Nah, sense ini itu muncul dari semua pihak, bukan hanya Pak Prabowo. Jadi, termasuk dari PDW Perjuangan misalnya, termasuk dari anggota DPR. Kenapa? Ini disepakati dan ini dialokasikan. Jadi, ini bukan keputusan tunggal, Pak Prabowo. Ini adalah sense kolektif dari semua orang di pemerintahan, di DPR, bahwasannya ada ancaman serius. Maka, kita harus memperkuat pertahanan kita. Nah, sumber pembiayaannya dari mana? Itulah yang kemudian diputuskan oleh negara, diputuskan oleh Kementerian Keuangan dan DPR. Ya, nantinya juga masih akan ada. Ya, baik. Terima kasih. Singkat saja, Mas. Ya, saya kira ketika ada prioritas ya, pemerintah maupun masyarakat ya harus ketemu begitu ya. Jangan sampai kita bicara ekonomi, tapi struktur anggaran kita nggak ke situ. Jadi, kita coba untuk konsisten saja begitu. Kalau semua dianggap prioritas ya, termasuk untuk masyarakat maupun untuk pertahanan keamanan. Kita inginnya bahwa visi kita jangka panjang, katakan Indonesia Emas, kalau kesana adalah ekonomi, maka itu harusnya bisa kesana. Itu akan jauh lebih baik, semua juga bisa merasakan yang sama. Dan kita pernah juga diuji dengan yang namanya pada saat pandemi kemarin kan, yang mana kan semua kan mendapat pemangkasan yang cukup masif juga pada saat itu. Untuk pemulihan ekonomi kan? Ya, betul. Saya kira betul. Jadi, ketika ada krisis ya, semua harus berkorban. Nah, apakah kita masuk ke tahap itu? Ya, saya kira kita belum normal nih. Perlu ada dukungan dari pembihan-pembihan lain. Sekarang saja, kondisi ekonomi saat ini? Agak sedikit melambat ya. Sedikit melambat. Hitungan kami sekitar 4,9. Pemerintah berkat ya dibuat target. Jadi, ada peludorongan dari anggaran pemerintah untuk mempercepat perekonomian. Pemerintah perlu anggaran untuk mendorong perekonomian, percepatan perekonomian. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Tawitana. Terima kasih Mas Siko. Terima kasih. Bang Daniel Ansar Simanjuntak, juga terima kasih Bang waktunya pagi ini berkabung bersama kami. Terima kasih. Daniel. Sehat-sehat, Daniel.